Intro Hmm, menurut info koordinat dari Mas Iron tadi, harusnya monsternya ada di sekitar sini. Tapi, di mana ya? Loh, itu kan Ultraman Ginga. Wah, kebetulan banget nih. Saya samperin dulu ah. Eh, Ultraman Ginga, kamu lagi sibuk nggak? Eh, Ultraman Zero, saya nggak lagi sibuk sih. Emang ada apa? Hmm, jadi gini. Barusan saya dapat telepon dari Mas Iron. Katanya ada Monster S yang lagi berkeliaran di sekitar sini. Jadi, saya butuh bantuan kamu nih. Hah? Butuh bantuan apa emangnya? Nah, karena kebetulan lawan kali ini tuh Monster S, jadi saya mau minjem kekuatan api kamu. Lah, emang bisa? Gimana caranya? Saya baru aja dapat teknologi baru nih dari Mas Iron. Teknologi ini tuh bisa dipakai buat minjem kekuatan orang. Bang. Udah, kamu diem aja di situ. Biar saya yang ngambil kekuatan kamu pakai alat ini. Hmm, yaudah kalau gitu. Hmm? Wah, beneran bisa ternyata. Keren juga alat itu. Nah, berhasil kan? Yaudah kalau gitu saya kalahin monsternya dulu ya. Nanti saya balik lagi ke sini buat balikin kekuatan kamu. Kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Hmm, yaudah hati-hati ya. Hmm, seluruh tempat ini sudah aku bekukan. Akanku cari tempat lain untuk aku bekukan lagi. Hei monster jelek, berhenti membuat kekacauan di sini. Ah, berani sekali kau mengaku kesenanganku. Sepertinya kau sudah bosan dengan hidupmu. Ah, diam. Kau lah yang akan kukalahkan hari ini. Ah, sini maju. Bersiaplah monster. Kekuatan api Ultraman itu sangat mengganggu. Hmm, ternyata kekuatan api ini benar-benar hebat. Aku belum terbiasa menggunakan kekuatan ini. Hei Ultraman, terima ini. Akanku padamkan kekuatan apimu itu. Ah, untung aja saya sempat keluarin kekuatan sebesar itu. Kalau enggak, sudah habis seder tadi. Ah, yaudahlah. Saya balikin aja kekuatan ini sama Ultraman Ginga. Ah, yaudahlah. Efek buah ajaib yang kemarin sudah habis nih. Di mana lagi ada buah ajaib ya? Ah, apa yang nempel di batu itu ya? Jangan-jangan ada sumber kekuatan ajaib di situ. Coba saya pakai kepindahan saya lah. Wah, keren banget. Kekuatan saya rasanya meningkat banget. Saya pamerin ke teman-teman yang lain lah. Ah, dasar Ultraman lemah. Terimalah ajalmu kali ini. Ultraman Mebius, kamu enggak apa-apa. Datang lagi Ultraman Sojagoan ke sini. Ah, diem kau monster jelek. Beraninya kau melukai temanku. Ayo sini maju. Kurang ngajar. Terima ini monster. Shining Ultimate Cannon Blast. Wah, hebat juga kekuatan baru ini. Ultraman Mebius, bertahanlah. Saya akan bawa kamu ke markas sekarang. Akulah monster penguasa kegelapan. Siapa yang berani melawanku? Kau enggak ada siapa-siapa ya di sini? Orang-orang di kota ini pada kemana sih? Eh, monster jelek. Sedang apa kau di sini? Akhirnya ada juga yang bisa aku lawan. Ayo maju sini. Akanku buat kau menemui ajalmu sekarang juga. Kau pikir aku takut? Rasakan ini. Terima ini. Yes! Monster barusan lemah banget sih. Apa karena saya udah terlalu kuat ya? Ya. Loh, tadi katanya di sini ada monster. Udah kamu kalahin ya? Iya. Gampang banget kalahin monster tadi. Oh. Eh, ngomong-ngomong. Kayaknya kamu punya kekuatan baru ya. Dapat dari mana tuh? Hmm. Iya, jadi ceritanya kemarin saya makan buah apel emas di hutan belakang kota. Makanya saya dapat kekuatan baru ini. Oh, gitu. Hmm, saya jadi pengen upgrade juga deh. Saya cariin juga deh buah apel kayak gitu. Saya berangkat dulu ya. Iya. Hmm, mending saya lanjut cari monster lagi ya. Iya. Nah, ternyata di sini ada lagi monster. Hah? Mam, belum juga ngapa-ngapain. Udah dateng aja Ultraman pegangku. Ah, jangan banyak ngomong. Rasakan ini. Iya. Eh, tunggu-tunggu. Kali ini biar giliran saya yang ngelawan monster itu. Wih, nih. Udah upgrade juga nih. Dapat juga buah apelnya. Yaudah sana. Cobain kekuatan baru kamu. Hmm, oke. Eh, monster. Akulah lawanmu sekarang. Rasakan ini. Terima ini, monster. Yes. Wah, jadi gampang juga ngalahin monster itu. Hmm, boleh juga. Tapi kamu kok warnanya beda sih? Nggak jadi warna emas kayak saya. Hmm, nggak tahu juga nih. Tadi saya nemunya apel warna titanium. Saya makan terus jadi kayak gini deh. Oh, yaudah deh. Yang penting sama-sama kuat. Iya kan? Ayo kita cari monster lagi. Hmm, yaudah ayo. Belial, sadarlah. Kau itu juga bagian dari bangsa Ultraman. Nanti kan perbuatan jahatmu ini. Oh, diam kau. Hei, Belial. Apa yang kau lakukan? Kurang ngajar. Kawan, stamina ku saat ini tidak akan cukup buat ngelawan Ultraman itu. Aku harus kabur. Malah kabur lagi dia. Hmm, saya harus segera bawa pocong kekar ini ke markas untuk segera dirawat. Setelah itu baru saya kalahin Ultraman Belial kurang ngajar itu. Pertahanlah pocong kekar. Aku harus segera menyelesaikan mesin ciptaanku ini. Setelah itu akan kukalahkan semua Ultraman itu dengan mesin ini. Ha, 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 ha. Hmm, Belial. Kau sudah kembali. Eh, iya tuan. Aku sudah kembali. Hmm, kenapa kau datang dengan tangan kosong? Aku sudah memerintahkanmu untuk membawa satu Ultraman. Hmm, maafkan aku tuan. Aku sudah berhasil mengalahkan satu Ultraman. Tapi aku belum sempat membawanya kemari. Karena ada salah satu temannya yang datang menyerangku. Kurang ngajar. Beraninya kau mengecewakanku. Apa kau tidak mengerti apa akibatnya jika kau membuatku marah, Belial? Eh, memaafkan aku tuan. Maaf saja tidak cukup bagiku. Dinerjamu selama ini sudah semakin memuruk. Sepertinya sudah saatnya kau dilenyapkan. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Hmm, semoga pojok eker baik-baik saja. Tunggu saja kau, Belial. Aku akan mengalahkanmu kali ini. Ha, 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 ha. Apa tuan? Hmm, ternyata kau memang sudah semakin lemah, Belial. Aku sudah tidak ingin lagi melihatmu ada di dunia ini. Terimalah jalmu ini, Belial. Ya, ya, ya. Hey, Belial. Ku baik-baik saja. Sirot, kenapa kau menolongku? Ha, sudahlah. Tidak ada waktu untuk membahasnya sekarang. Istirahatlah dulu. Aku akan membereskan monster ini. Wah, 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 Belial. Sekarang kau berteman dengan Ultraman lemah itu ya. Pantas saja kau juga jadi ikut-ikutan lemah seperti mereka. Ziro, aku akan membantumu mengalahkan monster itu. Ayo kita lakukan fusion. Hmm, apa kau yakin? Ya, aku juga sudah buak menjadi budaknya. Hmm, baiklah kalau begitu. Ayo kita lakukan. Eh, monster kurang ajar. Terima pembarasan kali. Sepertinya aku juga harus membawa Belial ini ke markas Avengers untuk dirawat. Duh, lama amat nih pocong kekar. Dari tadi ditungguin belum dateng-dateng. Ah, siapa yang nelpon ya? Iya, selamat siang. Halo, ini saya Mas Hiron. Ultraman Zero, kamu lagi di mana? Saya lagi nungguin pocong kekar mau patroli bareng nih. Ada apa Mas Hiron? Hmm, kamu harus segera ke markas. Ada situasi gawat nih. Markas kita sedang diserang sama monster. Hah, kok tiba-tiba putus telponnya? Aduh, kayaknya markas lagi diserang sama musuh. Saya harus buru-buru ke sana nih. Iya, eh. Loh, Om Tamin Zero kemana ya? Tumben telat. Biasanya dia udah dateng duluan. Ya, eh. Hah, mau duka wat? Ada monster. Mas Hiron baik-baik aja. Di mana monsternya, Mas? Ternyata prank saya berhasil. Nggak ada monster yang nyerang disini kok. Aduh, bikin kaget aja. Mas Hiron bisa bercanda juga ternyata. Sebenarnya tujuan saya manggil kamu ke markas, saya mau kasih ini. Apaan tuh, Mas Hiron? Coba kamu pencet tombol yang ada di koper itu. Hmm, gini ya. Wah, apa ini? Saya dapat armor keren. Makasih, Mas Hiron. Hmm, iya. Kayaknya armor dan senjata itu memang cocok buat kamu. Hah? Hmm, sepertinya ada monster yang lagi menyerang. Lokasinya ada di sekitar pinggiran jalan kota. Hah? Itu kan lokasi janjian saya sama Pocong Kekar. Aduh, jangan-jangan Pocong Kekar lagi diserang sama monster tuh pas nungguin saya. Saya harus buru-buru ke sana nih, Mas Hiron. Hmm, yaudah hati-hati ya. Sekalian kamu uji coba armor barunya. Hmm, baik Mas Hiron. Saya permisi dulu ya. Iya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Dasar lemah. Akan ku habisi kau sekarang. Ya, ya. Hah? Pocong Kekar, maaf ya saya terlambat. Kamu nggak apa-apa. Hmm, iya Om Tamin Zero. Saya baik-baik aja. Hmm, datang lagi Ultraman Pengganggu. Eh, diem kau monster. Rasakan ini. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 Terimalah ini. Ya, ya. 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 Hmm, makasih ya Om Tamin Zero udah nolongin saya tadi. Hmm, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik aja. Udah jam makan siang nih. Ayo kita cari makan dulu. Iya Om. Ayo kita berangkat. Terima ini. Ya, so. Monster itu yang terlalu lemah atau Form Zero Titanium ini yang terlalu kuat ya. Nah, mending saya cari monster yang lain lah, yang lebih kuat lagi. Iya. Hmm, kota mana yang akan saya serang hari ini? Dari tadi tidak terlihat penduduk yang berkeliaran. Kemana mereka semua? Semoga aja cepat ketemu monster lagi. Sebelum waktu Form Agreed saya habis nih. Nah, kebetulan itu ada monster. Saya samperin lah. Iya. Nah, ketemu kau monster. Lagi-lagi datang Ultraman pengganggu. Ah, diam. Sudah menjadi kewajibanku menjaga kota ini dari gangguanmu. Bersiaplah. Aku akan mengalahkanmu. Eh, kuat sekali monster itu. Gimana cara ngalahinya ya? Apa kau sudah menyerah Ultraman so jagoan? Eh, jangan sembarangan ngomong kau monster jelek. Aku masih sanggup bertarung melawanmu. Baiklah kalau begitu, terima ajalmu kali ini. Kau tidak apa-apa Ultraman Zero. Iya, saya baik-baik aja. Untung kalian datang tempat waktu. Kenapa kalian para Ultraman selalu mengganggu ku? Diam kau monster jahat. Kami, Fusion Ginga Victory, yang akan menjadi lawanmu selanjutnya. Ultraman Zero, mending kamu istirahat aja dulu. Serahkan urusan monster ini pada kami. Eh, tunggu. Hati-hati, monster itu sangat kuat. Tenang aja. Belum pernah ada yang bisa mengalahkan Fusion kami ini. Eh, iya. Saya tahu Fusion kalian itu kuat. Tapi harus tetap waspada. Gimana kalau kita Fusion bertiga saja? Supaya kita nggak kalah sama monster itu. Hmm, ide bagus juga tuh. Ayo kita coba. Kekuatan kita semakin luap-luap nih. Ayo buruan kita habisi monster itu. Asalkan ini monster lemah. Ayo kita cari monster lain lagi. Kita kalahkan seluruh monster yang ada di bumi ini. Hmm, ada apa Mas Ziron manggil saya ke markas? Eh, itu siapa? Kok mirip banget sama saya, Mas Ziron? Hmm, saya mau kenalin asisten baru kamu. Ini prototipe terbaru buatan saya. Namanya Robot Zero. Ayo Robot Zero, perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, saya Robot Zero. Kamu siapa? Eh, saya Ultraman Zero. Salam kenal ya. Robot Zero, sekarang Ultraman Zero ini adalah majikan baru kamu ya. Kamu harus ikutin perintah dia. Hmm, baik Mas Ziron. Yaudah. Kalau gitu, sekarang silahkan kamu bawa Robot Zero ini patrolin untuk jadi monster ya. Hmm, baik Mas Ziron. 30 derajat ke arah utara. Dengan jarak 5 km terdeteksi adanya monster. Hah? Jadi kamu bisa mendeteksi keberadaan monster ya? Wah, keren juga. Yaudah, ayo saya antar ke tempat monster itu. Hmm, baiklah Ultraman Zero. Duh, men gak ada Ultraman pengganggu di sini. Hmm, berarti aku bisa mengacau di kota ini dengan tenang tanpa tangguan. Aduh, kok cepat banget sih datangnya. Dasar kalian berdua Ultraman pengganggu. Diam kau monster jelek. Robot Zero, ayo kita beresin monster ini. Baik Ultraman Zero. Robot Zero, kamu gak apa-apa. Ternyata cuma segitu kemampuan kalian berdua. Hah, diam kau monster. Kali ini akan kubalas kau. Zero Titanium. Terima ini. Laser Titanium. Ya, sama. Akhirnya kalah juga monster itu. Eh, Robot Zero. Kamu kenapa? Diam kau Ultraman jelek. Eh, tunggu, tunggu. Tunggu. Ya, ya. 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 Berhenti, Robot Zero. Ah, percuma Mas Iron. Kayaknya Robot Zero itu rusak akibat serangan monster tadi. Mode pemusnah diaktifkan. Ya. Ya. Mode pemusnah dibatalkan. Hmm, untung aja saya sempat pasang chip pengaman pengganti itu. Kayaknya chip pengaman yang lama rusak akibat benturan serangan deh. Saya harus bawa dia kembali ke markas untuk menambahkan sistem proteksinya. Kamu mau ikut Ultraman Zero? Hmm, boleh Mas Iron. Hmm, baiklah. Robot Zero, ayo kita kembali ke markas dulu. Hmm, baiklah Mas Iron. Hmm, oke. Sekarang saatnya mengaktifkan kedua robot ini. Hmm, siap menunggu perintah Mas Iron. Hmm, Robot Zero, Robot Ginga. Waktunya uji coba jalankan misi. Sekarang kalian berdua harus bekerja sama. Cari dan basmi monster yang ada di kota ini ya. Hmm, baiklah Mas Iron. Hmm, dimana Ultraman-Ultraman pengecut itu? Akan kuhancurkan mereka semua hari ini. Hmm, ya. Target ditemukan. Bersiap memusnahkan target. Wah, apa-apaan ini. Berani-berani yang mereka meremehkanku dengan mengirim robot-robot lemah ke sini. Target ditemukan. Bersiap memusnahkan target. Hei, Robot Zero, aku bukan targetmu. Seru juga melihat mereka saling mengajurkan. Aduh, gawat. Sepertinya salah satu robot itu ada yang error. Hmm, mungkin kerusakannya disebabkan pertarungan melawan monster tadi. Mending saya periksa dululah ke markas. Hih, 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 Hih. Hopping,bar Hih, 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 Hih. Terima kasih.